halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku di video ini aku mau mereview eyeshadow palette dari brand usa yang LA colors yang ini disini aku sudah punya dua warna yang purple kasmir dan pink siphon eyeshadow ini tidak mempunyai box tapi dia itu seperti ini aja dan disini dilengkapi dengan segel gitu segelnya sudah aku buka kemasannya ini berbahan plastik dia itu berwarna hitam dan di bagian depan itu ada tulisan matte LA colors terus disini warnanya transparan sehingga dia menampakkan produk bagian dalamnya sedangkan bagian belakangnya seperti ini dia itu ada nama shadenya disini di pojok terus ini ada ingredientnya isinya itu 7,1 gram dan disini ada tulisan 36M dan itu artinya kalau misalkan dia itu dibuka produknya dibuka masak ada luarsanya berarti 3 tahun setelah dibuka sekarang aku buka sekarang aku buka nah ini dia eyeshadow nya itu dilengkapi dengan aplikator aplikator aplikatornya itu seperti ini terus disini ukuran eyeshadow nya itu lebih besar dibandingkan dengan eyeshadow biasanya sedangkan teksturnya teksturnya itu dia itu powdery ya oke sekarang aku swatch warnanya nah ini dia warnanya untuk yang pink siphon nah untuk kedua warna ini warnanya itu kurang keluar terus yang ini lumayan keluar yang ini lebih keluar dibandingkan yang lain yang dua ini untuk warna yang dua warna ini dia itu teksturnya itu lebih powdery dibandingkan yang tiga ini dan ini lebih keluar warnanya dibandingkan yang ketiga warna ini untuk yang purple kasmir itu warnanya seperti ini untuk yang dua warna ini warnanya itu kurang keluar sedangkan ini itu lumayan dan ini yang dua warna ini lebih keluar dibandingkan ke tiga warna ini sekarang aku coba diaplikasikan di di ini di mata aku coba pilih yang ini aduh dia itu powdery banget teksturnya apalagi untuk yang dua warna ini nah eyeshadow ini butuh beberapa kali swatch untuk memunculkan warnanya jadi dia dia itu menurut aku tidak terlalu pigmented nah ini ini masih belum keluar juga warnanya sudah tiga kali padahal ya oke sekarang aku coba pakai tangan aja sekarang aku ambil yang ini aku ambil yang ini aku ambil yang ini sekarang aku pakai aplikatornya aja Aduh, malah cemong-cemong, Rek Maaf ya, agak cemong-cemong Kurang lebih seperti ini kalau diaplikasikan di mata, maaf ya Kurang lebih seperti ini kalau diaplikasikan ke mata Untuk ketahanannya sendiri eyeshadow ini menurut aku gak begitu tahan lama, karena pas aku hapus ini pas aku hapus seperti ini, eyeshadownya itu akan hilang paling dia bertahan sekitar 1-2 jam jadi eyeshadow ini tidak begitu tahan lama itu kan, hilang terus pas diaplikasikan ke tangan tadi dia itu butuh 6-7 kali swatch gitu untuk memunculkan warnanya jadi dia itu kurang pigmented menurut aku terus pas diaplikasikan ke mata juga gak keluar-keluar warnanya sampai beberapa kali swatch secara keseluruhan aku itu kurang suka aku jujur aja aku kurang suka dengan eyeshadow ini karena warnanya itu tidak keluar atau tidak pigmented pas aku diaplikasikan di tangan tadi aku butuh beberapa kali swatch yaitu sekitar 6-7 kali gitu terus pas diaplikasikan ke mata itu juga sama dia membutuhkan beberapa kali swatch terus selain itu falloutnya juga banyak dia bertaburan kemana-mana aku gak suka jujur aja aku itu lebih baik memilih produk lokal seperti Wardah, Emina itu lebih bagus menurut aku jadi untuk kalian yang pemula lebih baik menurut aku itu membeli produk lokal saja seperti Wardah dan Emina terus produk lokal itu banyak yang bagus-bagus dibandingkan ini itu menurut aku so itu dia review dari aku semoga info ini bermanfaat buat kalian thank you for watching sampai jumpa di video aku berikutnya bye bye